Intro Sama aja Oke selamat siang Kali ini kita bersama Pak Mike Mas Mike Ini dari tim mana mes? Starseed Racing Team Starseed Racing Nah ini pada gelaran ya Mahasan diri seputaran pertama ya 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 udah silahkan pertanyaannya Pak, bagaimana hasil keseluruhan dari seri ini? Ya hasil sih kita puji Tuhan Alhamdulillah cukup puas Karena dengan segala macam keterbatasan Persiapan dan lain sebagainya Kita juga jauh dari sirkuit Jauh dari latihan Overall dari podium Dari kemarin kita dapat podium 4 5 di 250 cc Di 1000 cc kita kemarin posisi 6 Sekarang naik ke posisi 4 Podium 4 Karena yang 4 naik podium Jadi kita sangat bersyukur sekali Yang pertama karena kita pulang selamat Semua gak ada crash Progress juga sangat baik juga Semuanya time dari segi time dari segi motor Semua improve jauh daripada tahun lalu Jadi harapan saya Untuk di next seri kita bisa jadi lebih baik lagi Di overall turun di berapa kelas? Kita tahun ini rencana kita fokus di dua kelas Yaitu 250 cc koma dan 1000 cc Berarti ada dua pembalap? Iya dua pembalap Ini saat ini pembalap yang 1000 cc lagi di race director Karena ada yang mau di guru Si wajah mas Si Ahmad Fahri Sama Adam Betrap Ini YSR yang keberapa bagi Starseed? Kalau bagi Starseed nya ini YSR tahun kedua Tahun kedua? Tahun lalu udah ikut? Tahun lalu udah ikut Kebetulan tahun lalu udah ikut rutin Cuman sayangnya yang di kelas 6 cc belum ada poin Ini komunitas apa nih mas? Kita Yeroi Kita under Yeroi Yeroi Surabaya Cuman kita bernamung di Starseed Reset Starseed itu nama bengkel atau nama apa? Ada bengkelnya Boleh mas ceritain profil singkatnya mas Tentang Starseed Reset Jadi Starseed ini kita ada ya workshop kecil di Surabaya Di daerah Surabaya Barat Itu kita ngebangun dari tahun 2017 Balap ini awalnya cuma hobi Hobi yang disamping itu kita juga bisa kerja-kerja di motor Akhirnya kita terus tuh kita seriusin Dari jaman di Sentul YSR masih di Sentul Kita ikut Cuman dulu gak tim seperti ini Saya dulu yang ngejogi-jogiin motor orang Akhirnya bangun motor sendiri Bangun motor sendiri Akhirnya bisa kebentuk tim seperti ini Bisa cc Bermacam-macam kelas juga Jadi ya itulah sedikit Gambarin kita Tim sederhana dari Surabaya Kedepan harapannya apa? Ya kedepan harapannya bisa Lebih kompetitif lagi Lebih persiapannya lebih matang lagi Segala macemnya Motor Tim dan lain-lain Dana dan lain-lain harus lebih matang lagi Supaya hasilnya juga lebih bagus Oke terima kasih mas Mike Thank you Terima kasih Terima kasih